Terpantau saat ini harga mobil listrik Hyundai IONIQ V mengalami kenaikan harga pada Agustus 2022. Harga mobil listrik pabrikan asal Korea Soetan ini mengalami kenaikan hingga Rp30 jutaan setiap variannya. Untuk varian paling murah, yaitu Prime Standard Range, harganya dari Rp718 juta, kini menjadi Rp748 juta OTR Jakarta. Dikutip dari Kempas.com, mobil listrik Hyundai IONIQ V resmi diluncurkan di pameran otomotif EIMS Hybrid 2022 lalu. Soal spesifikasi, Hyundai IONIQ V ini memiliki dua pilihan baterai, yaitu varian Standard Range dan Long Range. Varian Standard Range dibekali baterai 58 kWh dengan klaim jarak tempuh mencapai 384 km. Sementara varian Long Range disematkan baterai 72,8 kWh dengan klaim jarak tempuh 451-481 km untuk sekali chart. Selain itu, Hyundai IONIQ V ini dibangun di atas platform Electric Global Modular Platform atau EGMP. Nah, terpantau nih, mobil listrik berbasis baterai adalah Hyundai ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp30 jutaan setiap variannya. Varian IONIQ V paling murah, yakni Prime Standard Range, harganya dari Rp718 juta, kini dibander Rp748 juta OTR Jakarta. Kemudian untuk varian Prime Long Range, kini dibander Rp789 juta. Sementara untuk varian Signature Standard Range, kini dibander Rp809 juta. Begitu juga untuk varian paling tinggi, yakni Signature Long Range, kini harganya Rp859 juta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbuli Official.